Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbawa Hari ini gue bakal bercerita tentang Aisatsu di Jepang Aisatsu itu artinya adalah salam Sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng Jadi pas gue upload video baru Kalian bisa mendapatkan notifikasi Dan jangan lupa juga untuk meng-follow My Instagram dan Gue masih belajar bikin Blog, or website, or whatever you say Namanya Japan Sapuri Jadi kalau misalnya ada waktu, silahkan di cek ya Nah, seperti yang kalian tahu Salam dalam bahasa Jepang, Aisatsu Itu kita di Indonesia juga bilangnya Med pagi, med siang, med malam Ohayou gozaimasu itu selamat pagi Konnichiwa itu selamat siang Dan konbawa itu adalah selamat malam Tapi apakah kalian tahu bahwa Konbawa itu sangat jarang dipakai di Jepang? Misalnya di tempat kerja Kalau kita baru datang di kantor Atau di tempat kerja Itu kita sebutnya Ohayou gozaimasu, selamat pagi Nah, ketika jam kerja sudah dimulai Dan kita pas misalnya lagi jalan di lorong gitu kan Nah, ketemu sama temen kerja Itu kita sahabannya bukan Ohayou gozaimasu Tapi Otsukaresama desu Nah, Otsukaresama desu ini Dia berasal dari kata kerja Tsukareru Tsukareru itu artinya adalah letih Capek Jadi kalau mau di bahasa Indonesia kan Artinya Otsukaresama desu itu adalah Terima kasih udah capek kerja Lucu ya Nah, Otsukaresama desu ini Bukan cuma bisa dipakai ke teman sekerja Tapi juga misalnya setelah pulang kerja Terus kamu ketemu sama temen kamu Dimana disitu kamu tahu dia juga baru pulang kerja Itu kamu juga bisa menyapa dia dengan Otsukaresama desu Tapi kalau misalnya kita berpas-pasan sama tetangga Itu kita sebutnya bukan Otsukaresama desu Tetapi Konnichiwa Selamat siang Nah, gue juga baru sadar tentang hal ini setelah gue tinggal di Jepang Meski itu situasinya masih pagi atau siang atau malam Tetangga gue itu tetap menyapa gue dengan kata Konnichiwa Nah, dari sinilah gue sadar bahwa Konnichiwa itu artinya bukan cuma selamat siang Tetapi halo Jadi ya untuk menyapa gitu Halo Tapi bentuknya lebih sopan Makanya gue juga setelah itu Menyapa tetangga gue dengan kata-kata Konnichiwa Bukan cuma sama tetangga aja sih Pas gue nyapa kalian Di video yang tentang bahasa Jepang Gue akan menyapa kalian dengan kata-kata Konnichiwa Meskipun syutingnya sudah malam Nah, itu artinya Halo teman-teman Kayak gitu Oke, balik lagi ke ohayo gozaimasu Tadi kan gue udah cerita Kita pakai ohayo gozaimasu itu Pas kita baru sampai ke kantor Dan setelah jam kerja dimulai Itu kita nyapanya apa tadi? Kalau misalnya berpapasan sama teman kerja di lorong Yap, benar Otsukaresama desu Nah, buat kalian yang kerja Atau bakal kerja di perusahaan Jepang Ada satu hal yang gue pengen kalian hati-hati Yaitu ketika kalian berpaspasan dengan tamu perusahaan Jadi orang yang dari perusahaan lain Yang datang ke perusahaan kita Misalnya buat meeting gitu Kita pas berpaspasan sama mereka Atau melihat mereka Itu kita sebutnya bukan Otsukaresama desu Tetapi kita menyapa dengan kata Konnichiwa Jadi, halo gitu Dan ini berlaku bukan cuma siang doang Jadi, meskipun itu pagi maupun malam Kalau kalian ketemu sama orang dari perusahaan lain Yang datang ke perusahaan kalian Itu sebutnya tetap Konnichiwa Nah, dari sini mungkin kalian udah sadar ya Aisatsu, salam yang paling banyak dipakai Itu bukan Ohayou gozaimasu Atau Konbawa Tetapi Konnichiwa dan Otsukaresama desu Nah, Konbawa-nya kemana? Ohayou gozaimasu masih dipakai Tapi Konbawa-nya kemana gitu? Kosa kata Konbawa itu memang ada Tapi ya, emang jarang dipakai Gue sendiri juga jarang banget denger orang perusahaan tempat kerja Ngomong atau Aisatsu dengan kata-kata Konbawa Gue cuma pernah denger kata-kata Konbawa ini disebutkan sama temen gue Temen bukan orang perusahaan Dan itu juga pas ketemu sama temen lain Dan waktu itu jamnya udah... Udah gimana ya? Udah agak ya telap lah gitu Anggeplah di atas jam 9 gitu Nah, di atas jam segitu barulah bilangnya Eh, Konbawa kayak gitu Tapi basically itu jarang banget ada orang yang memakai kata Konbawa Oke, sekian informasi tentang Aisatsu di Jepang Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk memberikan like Jangan lupa buat nge-share juga Subscribe Dan tekan tombol lonceng Dan kalau misalnya ada request Ada saran apa segala macam Bisa komen di bawah Terima kasih udah nonton video ini Bisa di ajuda Terima kasih telah menonton!